Yang memiliki kebijakan penyeloran Bansos menuai polemik. Banyak pihak curiga penggunaan Bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara dalam ajang Pilpres 2024. Salah satu kritikan datang dari Putri Gusdur Alisa Wahid yang mengkritik keras pernyataan Zulkifli Hasan. Bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi yang ketangga. Pernyataan Zulkifli Hasan memantik kritik salah satunya dari Alisa Wahid, Putri Presiden RI ketiga Gusdur. Zulkifli Hasan dianggap membodohi masyarakat dengan mempolitisasi Bansos jelang pemilu 2024. Kebijakan penyeloran bantuan sosial atau Bansos menjadi polemik karena dilakukan di masa kampanye. Banyak pihak menduding, Bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Deputi Hukum TPN Gajar Mahfud Todung Mulialubis meminta agar pejabat pemerintah menunda pemberian Bansos sampai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Sementara Ketua Tim Penjadwalan TPN Gajar Mahfud Arya Bima menegaskan bahwa Bansos adalah program negara, bukan milik perorangan. Klim-mengklim soal Bansos yang itu adalah, Bansos adalah program negara, program yang disetujui antara pemerintah dan DPR. Tidak dari pemerintah saja, DPR menuju anggaran dan dilaksanakan. Jangan sampai klim-mengklim aparat dengan Bansos ini hanya akan dijadikan sebagai komoditas elektronik. Berbanding terbalik dengan tim kampanye nasional Prabowo-Gibran yang menyatakan penyaluran Bansos tidak boleh ditunda. Bansos dinilai amat dibutuhkan masyarakat prasejahtera saat ini. Bansos dari pemerintah memang sangat dibutuhkan, namun jangan sampai disalahgunakan. Penyelenggara dan pengawas pemilu harus lebih bersikap proaktif dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar pemilu dapat berjalan tanpa kecurigaan, bahkan kecurangan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, pemirsa, polemik kebijakan penyaluran Bansos menyita perhatian dari banyak pihak. TPN Gajar Mahfud mendukung penyaluran Bansos sebagai tanggung jawab negara untuk rakyat, namun menolak adanya politisasi untuk kepentingan kontestasi dalam pelaksanaan Bansos. Dan untuk membahasnya lebih dalam sore ini sudah bergabung bersama kami, staf khusus Menteri Sosial Fauzan Amar, dan akan segera bergabung juru bicara TPN Gajar Mahfud Yusuf Lai Kasing. Selamat sore, Bang Fauzan. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Fauzan ini kan terkait dengan ucapan dari Zulkifri Hasan, ini kan memang menuai polemik dan membuat kisruh. Apa tanggapan dari Kemensos soal ucapan tersebut yang menyatakan bahwa Bansos ini berasal dari Presiden? Bang Fauzan. Ya, sebenarnya program bantuan sosial itu setiap tahun memang dilakukan, ya. Dan, apa namanya, anggarannya itu diajukan oleh pemerintah di dalam nota APBN yang dibacakan oleh Mbak Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus setiap tahun, ya, menjelang upacara 17 Agustus. Di situ kan sudah dijelaskan tentang RAPBN, ya, untuk tahun berikutnya. Sebagai contoh, misalnya, anggaran apa namanya, itu Bansos itu masuk dalam kategori program perlindungan sosial, atau disingkat perlindungan sosial, ya. Misalnya tahun 2023 itu sejumlah Rp479,1 triliun, ya. Itu ada beberapa program, seperti program keluarga harapan untuk Rp10 juta kelompok penerima manfaat, ada program kartu sembako untuk Rp18,8 juta penerima manfaat, ada penerima bantuan IURAN atau PBI-JKN, itu untuk Rp96,8 juta, ada juga untuk subsidi gas LPG, subsidi listrik, keratupan kerja, dan sebagainya. Ini jadi sebenarnya ini program rutin, ya. Kita bandingkan juga misalnya untuk tahun 2024, ini program perlindungan sosial itu naik menjadi Rp493,5 triliun, ya. Ya, artinya terjadi peningkatan. Dan sama, ya, intinya program bantuan sosial itu adalah untuk membantu menekan pengeluaran masyarakat akibat kemiskinan yang dialaminya. Nah, di samping itu, secara berkala, pemerintah juga memberikan bantuan, apa namanya, langsung tunai, biasanya berhubungan dengan kondisi atau situasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, akibat kenaikan harga. Contoh, kita pernah memberikan BST, bantuan sosial tunai, ya, ketika terjadi wabak COVID-19. Kemudian, ketika terjadi kenaikan BBM, ada BLT-BBM. Ketika terjadi kenaikan minyak goreng, ada BLT minyak goreng. Nah, sekarang, ketika ada, apa namanya, bencana alam El Nino, nah, pemerintah memberikan bantuan BLT El Nino. Jadi, memang betul bahwa bantuan ini adalah program pemerintah resmi yang memang, tentu saja, anggarannya harus persetujuan dari DPR RI. Karena fungsi DPR itu kan fungsi budgeting, ya, anggaran. Tidak mungkin, apa namanya, ada program tanpa persetujuan dari DPR. Seperti itu, Mbak. Contoh yang sederhana, Kementerian Sosial itu punya program permakanan lansia. Jadi, setiap lansia, diberikan makan, ya, sehari dua kali. Ya, sekali makan itu adalah Rp15.000, dua kali makan, Rp30.000, ditambah dengan ongkos kirimnya. Itu sudah dilakukan dalam dua tahun terakhir ini oleh Bu Menteri Sosial, ya. Jadi, kalau misalnya sekarang ada wacana memberikan makan siang gratis, kami sih melihatnya, ya, itu kan politik, ya. Tapi, tentu saja, di Pementerian Sosial itu sudah dilakukan. Gitu, Mbak. Baik, atirinya kan, memang Bang Sos dan BLT ini kan pemerintah hanya sebagai penyalur, ya, Bang Fauzan, ya. Karena kan ini semua sudah berasal dari anggaran APBN. Nah, terkait dengan ucapan dari Zulkifli Hasan ini yang menyebut Bansos dan juga BLT berasal dari Presiden. Apakah Kemensos nanti akan memberikan teguran terkait pernyataan ini mungkin? Bang Fauzan. Saya kira, itu kan kemenangan dari Bapak Presiden, ya. Artinya, biar masyarakat menilai, lah. Sebenarnya, program penindungan sosial itu kan sudah sesuatu yang rutin. Apalagi, itu adalah amanat dari Pasal 34 Undang Dasar 45, di mana disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, program apa namanya, konkret yang dilakukan sekarang ini, misalnya, Kementerian Sosial di samping memberikan bantuan permakanan kepada Lansia, Sebatangkara, ya, kakak tunggal yang usianya di atas 70 tahun, juga ada bantuan YAPI, ya, Yatim Piatu. yakni, kepada anak-anak yang, apa namanya, Yatim Piatu, kemudian, juga berasal dari keluarga miskin. Di samping itu, juga ada bantuan kepada anak-anak yang, istilahnya, anak memerlukan perlindungan khusus, atau AMPK. Kita juga memberikan bantuan, dan itu, apa namanya, mulai dilaksanakan tahun ini. Jadi, saya kira, memang karena itu program yang sudah dilaksanakan rutin, dan tidak hanya pada zaman Pak Jokowi, ya, program PKH itu kan sudah ada, bahkan sebelum Presiden Pak Jokowi menjabat. Jadi, ini bukan sesuatu yang baru, gitu, Mbak. Baik, artinya memang Bansos dan BLT ini, merupakan program yang sudah ada dari setiap kepemimpinan Presiden, begitu ya. Kita ke TPN dulu, mungkin sudah bergabung, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Yusuf Lekeseng. Selamat sore, Bang Yusuf. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Yusuf, bagaimana ini tanggapan dari TPN terkait pernyataan ketumpan, Zulkifli Hasan, yang membuat kisruh, yang menyebut BLT dan juga Bansos berasal dari Presiden Jokowi. Tanggapan yang mungkin, Bang Yusuf? Ya, ini pernyataan Zulkifli Hasan ini, ini adalah pernyataan offside ya. Dan ini, sudah sekian kalinya Zulkifli Hasan offside ini. Sebelumnya kan juga pernyataan soal sholat pun, coba di pelintir-pelintir ya. Dan ini lagi soal Bansos lagi. Jadi, kan saya kira sudah dijelaskan tadi, bahwa Bansos ini kan memang adalah salah satu cara negara untuk menangani kemiskinan. Sebenarnya kan, harus kita lihat dulu bahwa dalam sebuah negara, kemiskinan itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah limpahan nasib. Tapi itu karena problem struktural. Ada orang yang karena satu sistem yang tidak adil, tidak terakomodir, tidak terangkat sejahteraannya. Makanya kemudian, negara karena belum berhasil sepenuhnya mengentaskan kemiskinan, maka dia harus memberikan kompensasi. Apa kompensasinya yang disebut dulu Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bansos. Dan Bansos ini diberikan sekarang. Jadi, Bansos itu bukan karena kedermawanan Jokowi, tapi itu adalah kewajiban dari negara karena belum sanggup sepenuhnya mengentaskan kemiskinan seluruh rakyatnya. Makanya yang masih miskin harus dikasih Bansos. Karena kalau enggak, dia bisa sangat menerita hidupnya. Dan kalau menerita, maka itu akan bisa berdampak sosial dan berdampak politik. Orang-orang miskin kalau marah kan bisa menjatuhkan pemerintahan, Pak. Jadi, kira-kira begitulah alur ceritanya. Nah, Bansos ini jangan dipolitisasi. Saya melihat bahwa Pak Zulkifli Hasan ini mencoba mengasosiasikan bahwa itu adalah kebaikan Pak Jokowi dan ada anaknya Pak Jokowi yang sedang jadi cawapres. Maka, harapannya rakyat yang menerima Bansos itu akan mendukung pasangan calon itu. Itu, saya bilang, jauh sekali. Melenceng itu penyelewengan. Walaupun memang, saya juga menyadari bahwa Bansos ini kalau dipolitisasi, memang dia akan menjadi kecurangan terselubung dalam kontestasi Pilpres ini. Nah, itu yang kita tidak mau. Yang kita tolak, TPN yang kita tolak itu bukan Bansosnya. Bansos ini memang sangat dibutuhkan rakyat. Yang kita tolak itu politisasi Bansos yang diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon Pilpres yang kebetulan ada anaknya Presiden yang sedang bertarung saat ini. Begitu, Mbak? Baik, artinya dari TPN ini melihat ada politisasi yang cukup kental ya dari adanya ataupun pernyataan dari ketumpan Zulkifli Hasan ini. Lalu dari TPN Ganjar Mahfud sendiri mungkin Bang Yusuf bagaimana upaya ataupun komitmen dari Ganjar Mahfud untuk mengawal politisasi Bansos ini? Ya, kita makanya sejak ini kita protes gitu ya. Jadi, Zulkifli Hasan jangan coba-coba genit-genit gitu ya mencoba mempolitisasi Bansos ini untuk kepentingan politik Pilpres. Salah besar itu kalau Bansos ini dari Pak Jokowi. Bansos ini dari pajak rakyat yang diberikan kepada orang-orang miskin karena negara belum berhasil sepenuhnya mengetaskan kemiskinan. titik disitu poin utamanya. Baik, lalu bagaimana terkait dengan komitmen selanjutnya dari TPN Ganjar Mahfud? Mungkin sebelumnya kan tadi dalam konferensi pers tadi sudah disebutkan bahwa TPN tidak menolak ataupun tidak mau menunda pemberian Bansos hingga pemilu 2024. Lalu bagaimana langkah konkret untuk mengawal politisasi Bansos ini mungkin Bang Yusuf bisa dijabarkan lebih lanjut? Kita kawal media kita minta kawal seluruh masyarakat kita minta kawal karena kebetulan kan Pilpres kita ini sekarang kan berada di tengah-tengah apa disrupsi ya di era digital ya setiap orang bisa jadi citizen journalism setiap orang bisa menjadi pemantau pemilu jadi harus di edukasi bahwa Bansos ini bukan kedermawanan seorang presiden ini memang tanggung jawab negara secara struktural untuk melindungi orang-orang miskin agar tidak semakin menerita hidupnya jadi dan yang kedua adalah TPN Ganjar Mahfud menyampaikan secara programmatik Ganjar Mahfud itu untuk PKH saja kita bahkan menambah penerima manfaatnya dari sekarang 10 juta keluarga program Ganjar Mahfud itu 15 juta keluarga nanti penerimanya diperluas begitu juga pengantasan kemiskinan secara struktural secara permanen kan sebenarnya mengantasan kemiskinan itu adalah membuat masyarakat kita jadi produktif apa caranya satu-satunya lewat pendidikan makanya dalam program Ganjar itu dimulai dengan setiap satu keluarga miskin harus ada satu sarjana di situ yang memang diciptakan oleh negara agar bisa memutus garis kemiskinan di keluarga itu jadi itu kira-kira ya jauh sekali kita kalau ada bilang menolak Bansos sama sekali tidak bahkan kita menambah penerima manfaat dari Bansos itu karena itu memang sangat dibutuhkan oleh rakyat sebelum rakyat betul-betul produktif sebelum semua mengakses pendidikan makanya itu penting baik Bang Yusuf mungkin kita kembali ke Kemensos dari Bang Fauzan Bang Fauzan mungkin kan kalau terkait pernyataan yang membuat kisruh dari Zulkifliasal mungkin nanti ini kewenangan bisa di DPR namun dari Kemensos sendiri apakah ada upaya khusus untuk mencegah politisasi Bansos terutama di masa-masa kampanye seperti ini Bang Fauzan kira apa namanya para penerima manfaat PKH BPNT dan semuanya paham kok bahwa program ini sudah dilaksanakan rutin ya kemudian program ini juga telah berlangsung lebih dari apa namanya 5 tahun ya dan bahkan ada KPM yang sudah menerima Bansos lebih dari 5 tahun ya karena memang misalnya kayak PKH itu kan komponennya mulai dari ibu hamil balita kemudian SD SMP sampai SMA bahkan disabilitas dan juga lansia bisa dapat PKH sehingga masyarakat paham selama orang tersebut masih masuk dalam kategori miskin kemudian komponennya masih ada ya mereka masih tetap mendapatkan bantuan sosial nah begitu juga sebaliknya apabila orang tersebut sudah tidak ada lagi komponennya misalnya anaknya sudah lulus SMA gitu ya kemudian sudah punya penghasilan yang di dalam kartu keluarga itu sudah ada yang punya penghasilan misalnya sudah melebihi UMK ya otomatis ya akan diputus mereka sudah tahu oleh karena itu sesungguhnya ini masyarakat sebenarnya sudah paham apalagi ya siapapun nantinya yang menjadi presiden itu kan salah satu tugasnya adalah melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan DPR nah DPR kan tadi saya katakan sudah mengedok anggaran untuk melinsos di tahun 2024 nanti adalah misalnya untuk pendidikan 660 triliun perlindungan sosial yang tadi kayak Bansos itu 493 triliun kemudian untuk kesehatan 186 triliun ketahanan pangan 108 triliun infrastruktur 422,7 triliun itu kan anggaran yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR jadi siapapun nanti ya harus melaksanakan itu ya harus melaksanakan dan tidak mudah merubah apa namanya kebijakan karena harus persentukan dan kita akan tidak tahu siapa nanti yang akan menjadi presiden dan siapa nanti yang akan menjadi pemenang pemilu di tahun 2024 nanti jadi kita tetap akan melaksanakan program bantuan sosial karena memang itu adalah menjadi tugas dan fungsi dari kementerian sosial untuk melaksanakan program tersebut gitu mbak baik kita sama-sama kawal ya bang Fauzan dan bang Yusuf agar Bansos dan juga BLT ini tetap bisa disalurkan dengan baik dan juga tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak tertentu mungkin untuk mendulang suara terutama di masa kampanye pilpres ini terima kasih staf khusus menteri sosial Fauzan Amar dan jurubicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore selamat sore salam sehat selamat beraktifitas kembali terima kasih